Hai co-friends, disini ada soal yaitu Sebungkus permen dibagikan kepada Amir, Badu, dan Charlie Dengan perbandingan 5 banding 9 banding 7 Jika Charlie mendapat 12 permen lebih banyak dari Amir Jumlah semua permen adalah Nah disini misalnya A adalah Amir, B adalah Badu, dan C adalah Charlie Maka A banding B banding C yaitu adalah 5 banding 9 banding 7 Nah disini sudah diketahui Charlie mendapat 12 permen lebih banyak dari Amir Maka 12 plus A Jadi Charlie mendapat 12 permen lebih banyak dari Amir Berarti 12 plus A Nah sekarang untuk mencari banyaknya permen yang didapat Amir Kita bisa menggunakan perbandingan yaitu adalah Amir banding Christy berarti adalah 5 banding 7 Nah kita buat dalam bentuk pecahan Maka 5 per 7 Sama dengan Karena disini Amir belum diketahui mendapat berapa permen Maka disini kita tulis A Per Charlie disini mendapat permennya 12 plus A Maka 12 plus A Kita kalikan silang Maka menjadi 7 kali A 7A sama dengan 5 kali 12 60 Plus 5 kali A 5A Maka 7A 5A pindah ruas ke kiri menjadi Min 5A Sama dengan 60 Maka 7A Maka 7A Min 5A Yaitu 2A Sama dengan 60 Maka A Sama dengan 60 Per 2 A Sama dengan 30 Jadi disini Amir mendapat 30 buah permen Berarti Charlie Mendapat 12 plus A Yaitu 12 plus 30 Sama dengan 42 buah permen Jadi Charlie mendapat 42 buah permen Nah sekarang Untuk mencari Banyak permen Yang didapat oleh Badu Kita juga bisa Menggunakan Perbandingan Yaitu Perbandingan Amir dan Badu Yaitu 5 banding 9 Kita jadikan Bentuk pecahan 5 per 9 Sama dengan Amir mendapat 30 buah permen Maka 30 per Badu Belum diketahui Maka B Ini kita kalikan Silang 5 kali B 5 B Sama dengan 30 kali 9 270 Maka B sama dengan 270 Per 5 Maka B sama dengan 270 Bagi 5 Yaitu 54 Jadi Badu Mendapat 54 Buah Permen Sehingga Jumlah Seluruh Permennya Yaitu Adalah Amir Ditambah Badu Ditambah Karli Amir Mendapatkan 30 Permen Lalu Badu Mendapatkan 54 Permen Dan Karli Mendapatkan 42 Permen Maka Jumlah Seluruh Permen Yaitu 30 Tambah 54 Tambah 42 Adalah 126 Maka Jumlah Seluruh Permennya Adalah 126 Buah Jawabannya Adalah Yang B Sekian Sampai Jumpa Di Soal Selanjutnya